Halo Somangka Tahun 2022 nampaknya banyak perubahan yang terjadi di Majalengka Tak cuma di wilayah perkotaan, tiap kecamatan pun berlomba dalam menata wilayahnya Tak heran banyak bangunan baru bermunculan membuat masing-masing kecamatan terlihat cantik dan modern Namun tau gak kecamatan mana yang paling maju? Yaudah inilah 5 kecamatan paling maju di Majalengka tahun 2022 Majalengka Kecamatan Majalengka merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Majalengka Di kecamatan ini terdapat 10 kelurahan, 1 desa maju dan 3 desa berkembang Selajaknya ibu kota kabupaten, hampir semua kantor pemerintahan ada di kecamatan ini Seperti kantor bupati dan wakilnya, kantor DPRD, kantor kepala dinas, mapol res, pengadilan, kejaksaan, dan lain-lain Selain kantor pemerintahan, ada juga rumah sakit, toserba, hotel, berbagai ruang publik seperti alun-alun, DGM, dan Taman Raharja Cigasong Kecamatan Cigasong bersebelahan langsung dengan kecamatan Majalengka Selain kecamatan Majalengka, kecamatan Cigasong adalah satu-satunya kecamatan yang memiliki kelurahan Tepatnya 3 kelurahan, 2 desa maju, dan 5 desa berkembang Di kecamatan ini terdapat fasilitas pemerintahan seperti kantor diskominpo, Bapenda, BPJS, Berpusda, dan Markas Yonib 321 Selain itu, di kecamatan ini terdapat toko sandang terbesar di Majalengka, yakni Udeputra TS Tak cuma itu, di sana ada pula perumahan elit baribis jaya Raja Galuh Kecamatan Raja Galuh terletak di sebelah timur Kabupaten Majalengka Dilihat dari tingkat kesejahteraan desa, kecamatan Raja Galuh adalah yang tertinggi Karena memiliki 2 desa mandiri dan 11 desa maju Bahkan pada 2019, salah satu desanya, yakni desa Kumbung Mendapat penghargaan dari Gubernur Jawa Barat sebagai 7 desa terbaik di Majalengka Selain itu, kecamatan Raja Galuh adalah salah satu kecamatan yang memiliki tempat wisata terbanyak di Majalengka Kadipaten Kecamatan Kadipaten berada paling barat, berbatasan langsung dengan Sumedang Kadipaten merupakan kecamatan paling kecil di Majalengka Hanya memiliki 7 desa, dengan rincian 2 desa mandiri, 4 desa maju, dan 1 desa berkembang Walaupun ukurannya kecil, namun letak keripaten sangat strategis Berbukti, di kecamatan ini terdapat salah satu pasar paling ramai Dan juga pasar hewan pusat perdagangan ternak di Majalengka Tak cuma itu, ada pula fasilitas lain seperti pabrik, hotel, dan tos yerba Jatiwangi Jatiwangi adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Majalengka Yakni 90.174 jiwa Di kecamatan ini, terdapat 2 desa mandiri, 9 desa maju, dan 5 desa berkembang Jatiwangi adalah salah satu kecamatan yang memiliki pabrik terbanyak di Majalengka Selain itu, kecamatan ini terkenal dengan keunggulan produk industri genteng atap rumah Tak cuma itu, di sana terdapat pula kantor BMKG, hotel, museum, tos yerba, dan lain-lain Terima kasih telah menonton!